Nathalia Nainggolan bilang tak cinta suami di depan pendeta hingga pernikahan batal, ini profesinya. Viral di media sosial kisah batalnya pernikahan di detik-detik terakhir lantaran sang mempelai wanita mengaku tidak mencintai suaminya di depan pendeta yang seharusnya menjadi saksi pemberkatan mereka. Kejadian ini terjadi di salah satu gereja di Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Kamis, 30 November 2023. Pengantin wanita bernama Nathalia Nainggolan, sedangkan mempelai prianya Darman Limbong. Pasangan ini seharusnya menjalani pemberkatan pernikahan pada Kamis, 30 November 2023. Namun ketika pendeta bertanya kepada Nathalia di hadapan tamu yang hadir, ia justru mengaku tidak mencintai suaminya. Tidak, jawab Nathalia tiga kali ke pendeta. Sontak, suasana mendadak Jadirio. Sebagian yang hadir di gereja langsung berdiri seolah tidak percaya dengan jawaban mempelai wanita. Pendeta pun akhirnya tidak meneruskan pemberkatan nikah calon pengantin tersebut. Kenapa Nathalia mengiakan dari awal? Catatan proses pernikahan hingga resepsti adat batak yang dibicarakan kedua belah pihak. Protestan, mulai dari Marhori-Hori Dinding, Marhata Sinamot, Martupol, disini ditanya komitmen bersama, dan pemberkatan pernikahan di gereja. Katolik, mulai dari kursus pernikahan, menguatkan keiningan kedua calon mempelai, Marhori-Hori Dinding, Marhata Sinamot, pemberkatan pernikahan di gereja. Maka pernikahan itu ada prosesnya, tidak begitu saja melangsungkan pernikahan. Dijodohkan Kabar yang beredar, Darman Limbong dan Natalia Nainggolan dijodohkan oleh orang tuanya. Konon Natalia Nainggolan sudah mengungkapkan perasaannya kepada orang tua dan keluarganya, bahwa dirinya tak mencintai Darman Limbong. Natalia Nainggolan sudah memberitahukan dirinya sudah mempunyai pria pilihan kepada orang tuanya. Tapi sang orang tua tidak setuju dan menjodohkan putrinya dengan Darman Limbong. Namun, entah bagaimana ceritanya, proses perjodohan ini terus berlanjut. Persiapan demi persiapan pesta nikah secara adat Batak juga tetap berjalan. Mulai Marhori-Hori Dinding, Martupol, Marhata Sinamot hingga acara pemberkatan pernikahan di gereja HKI Siparendean Sipahutar. Tak disangka, rencana pernikahan itu gagal di gereja. Ganti Rugi Peristiwa memilukan ini tak hanya sampai di gereja. Beredar kabar, pihak pengantin pria meminta pertanggungjawaban kepada pihak keluarga Natalia Nainggolan. Pasalnya, keluarga Darman Limbong telah menyerahkan mahar dan menyiapkan semuanya untuk pelaksanaan acara adat. Para tamu undangan dari luar dayah telah berdatangan. Tenda-tenda didirikan, kursi disusun rapi, dan hidangan untuk ratusan tamu disediakan oleh keluarga Darman Limbong. Kabar yang beredar, awalnya keluarga Darman Limbong meminta ganti rugi sebesar 104 juta rupiah. Nominal itu terdiri atas mahar pernikahan sebesar 30 juta rupiah, biaya makanan, serta biaya lainnya yang telah dikeluarkan pihak membelai pria sejak tahapan awal proses pernikahan. Setelah berembuk, akhirnya kedua belah pihak sepakat di angka 60 juta rupiah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.